Di tengah eskalasi krisis Korea Utara, Presiden Trump berkunjung ke negara bagian Texas untuk menangani bencana badai Harvey. Sebelumnya ia berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan keduanya sepakat meningkatkan tekanan kepada Pyongyang. Melalui pernyataan tertulis, Presiden Trump menyatakan semua opsi tengah dipertimbangkan. Di New York, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. 3.30 miliar orang di Jepang. Ini tidak terlambat. Mereka telah menghidupkan setiap resolusi UN Security Council yang kita lakukan. Jadi saya pikir sesuatu yang serius harus terjadi. Korea Utara meluncurkan rudalnya menjelang pukul 6 pagi waktu Jepang, membuat Tokyo menyatakan kondisi darurat dan memerintahkan rakyat di wilayah utara Jepang berlindung. Setelah melintas pulau Hokkaido, rudal jatuh di samudera Pasifik sekitar 1.180 km dari pantai Jepang. Rudal balistik ini diduga jenis kuasong 12, jarak menengah, yang selama ini diancam akan diluncurkan Pyongyang ke wilayah Amerika, Guam. Namun Korea Utara mengarahkannya ke timur, guna menunjukkan kapabilitas tanpa melanggar batas kesabaran Amerika Serikat. Dari Jenewa, Duta Besar Korea Utara untuk PBB menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas nuklir sepanjang Amerika Serikat mengancam dengan senjata nuklir dan latihan militer di kawasan. Peluncuran rudal ini merupakan yang pertama kalinya berhasil melintasi Jepang dan rudal keempat yang diluncurkan Pyongyang dalam empat hari terakhir. Dari Washington, Pat Siwida Kuswara, VOA